Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Ambon mengeluarkan surat edaran dan sosialisasi sesuai instruksi Kementerian Kesehatan Indonesia agar penjualan dan penggunaan obat cair atau sirup dihentikan. Dinas Kesehatan Kota Ambon akhirnya mengeluarkan surat edaran bagi seluruh fasilitas kesehatan agar tidak memberikan obat sirup bagi bayi maupun anak-anak. Hal itu merujuk dari instruksi Kementerian Kesehatan tentang himbawan waspada kasus gangguan ginjal akut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Wendy Pelopesi mengatakan Dinas Kesehatan Kota Ambon telah memberikan surat edaran kepada seluruh toko obat dan apotik di Kota Ambon yang ada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk sementara menghentikan penjualan terhadap seluruh obat sirup. Selain itu juga pihak dinas sudah meminta kepada setia fasilitas kesehatan di Kota Ambon untuk tidak memberikan resep obat dalam bentuk sirup dan dialihkan ke bentuk puyir. Yang ada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Ambon sesuai dengan edaran dari Kementerian Kesehatan SR No. 1 dan sekian itu bahwa untuk sementara seluruh obat sirup, jadi bukan hanya paracetamol atau obat batuk, tapi seluruh obat sirup itu tidak bisa diperjual belikan, jadi tidak boleh lagi ada penjualan obat sirup yang keluar dari apotik maupun toko obat. Dan untuk tenaga kesehatan, baik di seluruh fasilitas kesehatan itu tidak meresepkan lagi obat dalam bentuk sirup, seperti itu. Jadi kalau misalnya itu berarti hanya obat dalam bentuk tablet atau puyir atau kapsul yang memang selama ini digunakan. Nanti setelah penelitian yang dilakukan oleh Balai POM selesai, baru kita menunggu langkah-langkah selanjut dari Kementerian itu seperti apa. Wendy juga meminta seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan obat sirup sampai menunggu hasil penelitian yang dikeluarkan Balai POM.